Setelah harga telur dan minyak goreng mengalami kenaikan, kini harga cabai juga mengalami kenaikan cukup signifikan. Padahal di pasaran, harga cabai mencapai Rp70.000 per kilo. Kenaikan harga cabai kali ini membuat pedagang kaki lima yang menggunakan cabai untuk pedagangannya mengeluh. Seperti pedagang pentol goreng ini, dirinya kaget saat membeli cabai. Biasanya harga cabai di angka Rp35.000-40.000 per kilo, kini dalam waktu sepekan telah naik menjadi Rp40.000. Untuk menyisya sati agar tetap berdagang, dirinya mengurangi pembelian cabai. Jadi gimana ibu-ibunya satin kalau ini naik karganya? Sakit betul. Sakit mas. Ini orang jualan aja gak boleh ini. Jadi biasanya ibu beli lombok berapa banyak setiap hari? Satu kilo. Selama ini naik, dikurangin? Selama naik, seperempat, setengah. Para pedagang berharap pemerintah segera menstabilkan harga kebutuhan pokok di Samarinda agar tidak membebani masyarakat kecil termasuk para pedagang UMKM. Ardi Wiria, Jasmin Jepar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.